Intro Oke teman-teman semua Tidak perlu berpanjang lebar lagi Yuk sama-sama kita akan menyimak Materi Becoming Impactful Online Trainer Dari Pemateri kita, trainer kita Di malam hari ini, yuk sama-sama Kita sambut dengan tepuk tanya meriah Untuk Pak Harisubabjian Terima kasih Terima kasih Mas Panji Teman-teman Saya sebenarnya siapin slide cukup banyak Komplit gitu Tapi metodenya Akan jauh lebih bagus Tadi udah kita diskusikan ya video rame ini Seru, bisa tanya jawab Yang lebih intens gitu Nanti slide-nya bisa Saya sediakan link download-nya ya Kebetulan banyak nih ada 88 slide Jadi kalau Kalau itu kira-kira di Dibahas semua pasti Tidak cukup Jadi teman-teman Sekarang ini masa pandemi Saya sudah survei kecil-kecilan juga Ke klien saya Ternyata Kalau kita datang ke sana Jawabannya adalah Sebentar ya Mas Hari Kita internal recovery dulu Itu masih paling tinggi tuh Jadi ternyata Banyak klien kita juga Terutama yang swasta ya Bukan pemerintahan Memang lagi sibuk Ngurusin internal ya Ada permasalahan-permasalahan Yang luar biasa Ada seorang manajer Yang gak bisa mengontrol Pekerjaan anak buahnya Karena lalu from home Ada manajer yang gapek Belum tahu zoom gitu ya Dia masih video call satu-satu Jadi secara teknologi Ada masalah Kemudian secara bisnis Rata-rata Karena daya beli turun Sales-nya turun Seandainya Ada yang diminati Adalah bagaimana sih Meningkatkan penjualan Secara online Itu masih Masih diunginan Jadi Keinginan mereka Bagaimana Para leader itu Memimpin anak buahnya Di saat krisis Kayak gini Ternyata juga banyak Statement Bahwa manajer-manajer Saya ini Lagi stres Ini mas Jadi Kalau kita temin Manajer-manajer saya Lagi stres Artinya Manager itu leader Jadi Hal-hal semacam itu Juga menjadi Hal yang menarik Kemudian Mereka pengen juga Sekitar 30% itu Apa ya Nyari ide apa ya Jadi kira-kira Kalau di dunia training Solusinya lah Creative thinking Jadi gimana sih Apakah kita masih hidup Atau enggak Gimana caranya Membuat Projek-projek Saat itu Terkontrol dengan baik Gimana caranya Bisa Semacam Bikin Program aplikasi Yang bisa Membantu Pekerjaan mereka Banyak sekali Perubahan Bisnis proses Banyak sekali Perubahan Termasuk produk Jadi kalau dalam Strategi marketing Itu ada New product New market Ada juga Old product Old market Ini rata-rata Melakukan Diferensiasi New product New market Termasuk Mantan perusahaan Saya yang dulu Marta Pilar Bikin hand sanitizer Jadi new product New market Jadi benar-benar Mereka heboh Mereka juga Pegang Dunia training Sama Training langsung Dicekek Enggak boleh Ada kerumunan Jadi terakhir Banget Saya itu 14 Maret Itu ngajar Untuk Tim DPR Di Ubud Bali Itu udah setengah Ragu-ragu nih Corona Corona Begitu pulang Saya udah pegang Handicam Saya rekam Terus rekam Saya bercerita Tentang Apa Ini Dunia training Di masa depan Sejak itu Saya tempur terus Bikin video Bikin video Saya upload Di A2Z Potrainer.com Karena model Belajarnya nih Kayaknya Yang offline Saya gak Gak bisa nih Saya harus cari uang Dari sisi Online Dari sisi online Waktu itu Belum Belum Ke zoom Masih Wah ini Saya upload aja Video-video itu Ke youtube Tapi anglis Orang gak bisa Lihat Kemudian Harus pakai Login Alhamdulillah Di jalan ya Dulu diawali Dengan Pemikiran Apa Pakai Wea group Wea group Juga Jadi Karena saya Ada background IT Memang Ini sudah Kepikiran Sering jadi Diskusi Apa Teman-teman Terpahal saya Ada Semacam Yayasan Di KSA Dimana Saya kasih pelajaran Mahasiswa Seluruh Indonesia Waktu Sudah kepikir Bahwa Setiap trainer Bikin video Di upload Mereka harus Belajar Dari situ Ada tesnya Ternyata Ada pandemi Jebret Jadi Teman-teman Pasti Merasakan Yang sudah Full Total Sebagai Trainer Profesional Gitu Gak di kantor Pasti merasakan Bahwa Market ini Memang Lagi Loyo Lagi suntuk Cuman kan Biasa Kalau trainer Setiap bahaya Lihat peluangnya Pasti ada Kalau trainer Dalam kondisi Susah Malaupun Gampang Makin susah Makin peluang Buat kita Tapi sekarang Ibaratnya Kalau kita datang Ke Prospek kita Mereka Seakan-akan Orang bawa Gerobat Rodanya Berbentuk Segi Empat Kita Mengajarin Mereka Berbentuk Bulat Terus dia Teriak Gak Lihat Orang lagi sibuk Malah Proposal Tapi kondisinya Bisa seperti itu Udah Lihat Orang gak bisa Face to face Gak bisa Ketemu orang Marketingnya Masuk pengen Ketemu Saya masih sering Terima WA Telepon dari orang-orang Yang jualan Yang gold Gitu ya Forex Pengen ketemu Udah jelas Gak bisa ketemu Jadi marketingnya Pasti Kesulitan Itu pengantarnya Teman-teman Jadi Kemungkinan Kalau di awal Kondisi sekarang ini Online Online itu Bisa menjadi Alternatif Tapi sekaligus Menjadi Hal baru Yang bisa Keren banget Nanti Di masa depan Saya aja Udah Rasanya Udah pengen Pensiun Kalau bisa Online aja Ngapain Keringetan Di atas Jadi Kalau saya Cek Diklik BCA Selama Pandemi itu CR saya Lebih banyak Lebih sering Tapi Totalnya Mungkin Sekali Offline Ini 400 kali Karena Jualannya Video E-book Kemudian Login Hakses Untuk belajar Kemudian Training Online Zoom Pricingnya Belum bisa Bagus Teman-teman Di zoom Average 2 jam Rata-rata Ratu 99 100 Jadi memang Tapi itu Peluang Karena Jadi Sekarang Ini Kayaknya Ada tren Bahwa 1000 Kali 100 Itu Berubah Jadi 100 Kali 1000 Mungkin Hasilnya Sama Tapi Kita Dapatnya 100 Kali 1000 Jadi Kebayang Nggak Teman-teman Akan Banyak Pembajakan Saya sendiri Pernah Merasakan Itu Dalam Arti Gini Saya Training Online Pada Saat Deal Itu Sekitar 300 Peserta Tapi Di Kamera Kamera Itu Ternyata Diproyeksikan Ke LCD Di Dalam Ruang Itu Ada 15 Ada 20 Karena Seluruh Indonesia Ini 300 3000 Orang Ada Kebayang Nggak Kalau Saya jadi Sales Manager Ikut Training Sales Ikut S1 Kemudian LCD Tonton Di Ruangan Jadi Bisa Seperti Itu Kedua Materi Kita Bisa Dikopi Kalau Kita Standar Buka Filmora Screen Recorder Selesai Sudah Anda Ngajar Mereka Punya Kopinya Bahkan Ada yang Nakal Bisa Dijual Siapa Mau Training Mas Jamil Daripada Daftar 4 Juta Ini Cukup 40 Ribu Itu Akan Banyak Jadi Kita Tidak Bisa Ada Proteksi Lagi Secara Digital Kalau Training Zoom Sangat Mudah Sekali Dikopi Dan Kita Gak Bisa Walaupun Zoom Sendiri Kalau Rekam Zoom Minta Izin Tapi Kalau Rekam Dengan Filmora Misalnya Screen Recorder Selesai Sudah Tetap Bisa Dikopi Kemungkinan Teman-teman Pergerakannya Adalah 70% Fisikal 30% Virtual Akan Kembalik Jadi Sekarang Ini Yang Terjadi Adalah 30% Virtual Sorry 70% Virtual Isikan 30% Bagaimana Caranya Pinter-pinternya Teman Membuat Modul Training Supaya Ada Proteksinya Supaya Tidak Orang Ditembak Online Saja Karena Kalau Online Sekali Habis Jadi Satu Perusahaan Sekali Habis Biasanya Kalau Supervisory 20-20 Biar Efektif Kita Harus Begitu Juga Online Nanti Ada Diskusinya Ada Ininya Sekala Macam Itu Di Dunia Online Entah Saya Boleh Share Sedikit Mas Sharing Screen Mas Panji Silahkan Pak Hari Oke Jadi Bahasaan Kita Ngebut Nanti Banyakan Tanya Jawab Mas Panji Tapi Ini Memberi Gambaran Muncul Pertanyaan Pada Kita Apakah Covid Di Perusahaan Apakah Ada Classroom Training Menjadi Virtual Apakah Kira-kira Setahun Kedepan Seperti Apa Ada Kurang Budget Pertanyaan Pertanyaan Besar Buat Dunia Training Ini Plus Trainer Yang Sekaligus Bikin Usaha Training Maksudnya Dalam Sisi Komersial Modus Training Seperti Apa Sekarang Sudah Banyak Modal Kalau Teman-teman Buka University Of People Of University Of People Misalnya Anda Bisa Dapat Gelar Online Full MBA Online Dengan Harga Yang Sangat Murah Yang Ajar Profesor Jadi Udemy Udemy Teman-teman Bisa Bikin Materi Udemy Nanti Dapat Bayaran Mereka Provider Provider System Jadi Bisa Jadi Teman-teman Bisa Bisa Jadi Karena Paham Tentang Dunia Training Yang Jago IT Bikin Website Untuk Provide Training Atau Bisa Juga Supaya Gak Gak Boros Space Ke Youtube Unleash Tapi Bikin Login Seperti Yang Saya Lakukan Perubahan Kebutuhan Ini Banyak Sekali New Business Process Business Process Banyak Berubah Yang Tadinya Banyak Offline Sekarang Banyak Online Yang Tadinya Mungkin Bikin Landing Page Sifatnya Gak Ada Dialog Terus Langsung Keorder Kemudian Perusahaan-perusahaan besar Sudah Sudah Masuk Ke Marketis Jadi Artinya Nanti Kalau Misalnya Ngomong Training Di Komunikasi Kira-kira Judulnya Jadi Komunikasi Di Era New Normal Komunikasi Digital Interaction Jadi Komunikasi Yang Biasa Kita Ajarkan Misalnya Offline Ini Secara Online Sangat Diminati Digital Communication Gak Banyak Para Manager Yang Berkomunikasi Dengan WA Bisa Salah Ketik Ada Sekretaris Tipo Misalnya Saya Lagi Nemenin Bos Gak Boleh Tipo Oke Ya New Content New Content Di Soalnya Teman-teman Saya Survei Cuma Di Klien Saya Jadi Saya Teponin Saya Tanya Ternyata Memang Lebih Fokus Ke Solusi Solusi Solusinya Apa Bantu Kita Solusinya Apa Solusinya Apa Sementara Ini Beberapa Yang Masuk Yang Pernah Saya Jalankan Ada Sales Tapi Era Normal Dengan Online Bagaimana Mengatur Tabis Dan Segala Macam Bagaimana WA Secara Otomatis Lebih Personal Sekala Macam Plus Beberapa Itu Creative Thinking Artinya Internal Mereka Diskusi Tapi Kita Sebagai Fasilitator Dengan Metode Metode Yang Ada Jadi Oh Mereka Ingin Solusi Jadi Yang Hingar Hingar Itu Kemarin Dapat Itu Dari Kementerian Luar Negeri Menyemangati Mereka Juga Loyo Loyo Semua Loyo Karena Pembunuh Nomor Satu Kursi Tidak Boleh Jalan Jalan Duduk Terus Oke Nah Ini Teman Teman Beberapa Ide Training Ya Monggo Nanti Dikembangkan Lagi Beberapa Yang 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 Kita Capture Saja Outbound Ya sudah Mereka pada Nanya Bisa Enggak Thinkbook Tapi Online Saya Sendiri Belum Punya Gimana sih Thinkbook Secara Online Mungkin Teman-teman Bisa Pikirkan Gimana ya Bisa Breakout Atau Apa Cuman Breakout Tapi Mungkin Ada Teknik Teknik Metode Metode Lain Ya Nah Di Sisi Ini Ada plus Minus Teman Online Apa Kira Plus Kalau Kita Online Plus Lebih Luas Lebih Banyak Jadi Sementara Ini Kalau Anda Buka Kelas Yang Anda Pikirkan Mungkin 20 Sekarang Sudah Bisa Mikir 10.000 Walaupun Zoom Kalau 10.000 Sekitar 90 Jutaan Per Bulan Wah 10.000 Kelas 10.000 Peserta 1.000 Peserta Karena Sebenarnya Bicara Dengan 1.000 Sama Dengan 4 Orang Hampir Mirip Ini Kelihatan Cuman Tiga Mas Jamil Mas Panji Mas Sam Cakra Kalau Saya Gak Geser Gak Kelihatan Jadi Otomatis Kecenderungan Itu Lebih Murah Sekarang Sudah Kita Rasakan Gila Gilaan Zoom Training Free Itu Banyak Banget Gak Tanggung-tanggung Pembicaranya Juga Bicara Bahkan Orang-orang Top Hadri Santiyaku Sabiaga Uno Provider Provider Yang Menjual Bisa Terjadi Kemudian Lebih Mudah Lebih Cepat Jadi Kalau Saya Secara Pribadi Teman-teman Bayangkan Saya Kayak Punya Hotel Dengan Kapasitas 100 Orang Saya Mau Buka Kapanpun Gak Usah Repot Ke hotel Janjian Tempat Makan Langsung Buka Buka Flyer Daftar Buka Flyer Daftar Dunianya Speednya Tinggi Sekali Sehari Buka Anima Gak Gak Bapak 12 jam 8 Sampai 10 11 Sampai 12 Bisa Seperti Itu Lebih Mudah Lebih Mudah Mencatat Jadi Teman-teman Buka PowerPoint Print Copy Paste Jadi Gak Usah Nyata Teman-teman Saya Ikut Training Kemarin Seharian Pondus Semaringan Print Screen Coffee Face Coffee Selesai Komplet Selesai Selesai Oke Yang lebih ekstrim Dia rekam Dia rekam Dia dapet semua Sangat mudah Butuh kreativitas yang tinggi Supaya Training kita Enggak buru-buru Expire Sekali Training Bisa Udah Langsung Istilahnya Kejenuhan Produk Lebih Cepat Dibanding Offline Oke Kalau Secara Ini Online Kurang Rekreatif Kurang Rekreatif Jadi Dalam Training Kalau Ada Pendekatan Namanya Pakar Training Sebaiknya Positif Aplikatif Komunikatif Apresiatif Rekreatif Ya ada semennya Bayang nih sekarang Para Apa Peserta Enggak Rekreatif Karena Biasanya jalan-jalan dulu Di ruang Di hotel Ngopi Nah disini Ngopinya Mbak sendiri sendiri Mbak kopi Nggak Mas Jamil Membutuhkan Perangkat Koneksi Oke Jadi Ada kecenderungan Seribu kali seratus Pindah ke seratus Kali seribu Kira-kira Inspirasi Dunianya Akan Seperti itu Walaupun Tetap ya Bagi yang jago Pintar Apalagi ditambah Koneksi Relasi yang Bagus Itu bisa Tetap Tetap aja Nggak bergerak Tetap kayak dulu Lakukan Dengan harga dulu Bahkan ada yang mau Oke Jumlah peserta Nah Oke ya Ini Mesti ada teknik-teknik sendiri Content training Context New normal Teman-teman Bikin terobosan Yang Memperi solusi Nah ini Kalau Kita Membangun Modul training Hampir Nggak ada bedanya Dengan offline Jadi Perhatikan Yang segitiga ini Kipet trik Di suasana Belajarnya Seperti apa Kayak sekarang ini Kan kurang menyenangkan Ini Betul Betul Kopi Ada distorsinya Tinggi Ada Barat Oke Kita stop sharing dulu ya Wah saya dipin Jadi makan Makan tempat nih Nah Teman-teman Tau nggak Orang yang Di dalam Training Zoom Biasanya ngapain Sambil tiduran Sambil nonton TV Sambil main game Sambil di klendotin Pasangannya Betul nggak Kita nggak ngambat tahu nih Mbak Siti lagi ngapain Nggak kelihatan Mas Denny lagi ngapain Nggak tahu gitu kan Mukanya sih tersenyum ke kita Senyum manis Di sana mungkin ya Ada yang ngopil Kelihatan ada yang ngopil Mas Boni Ya Oke ya Ini nggak pernah tahu nih Mas Eri Cairin lagi ngapain Push up Kita nggak pernah tahu Jadi ternyata Dilakukan audiens kita itu Macem-macem Artinya memang Engagementnya rendah banget Jadi Pertama Mindsetnya seorang Trainer online itu Ekspektasinya Nggak boleh tinggi Anda betain sendiri Ya sudah Ada yang ngantuk Ya sudah Nggak apa-apa Ada yang selonjoran Ya ikhlas Gitu ya Jadi Ekspektasinya Nggak boleh terlalu tinggi Walaupun nanti Tentu kita usahakan Cara-cara Yang lebih tinggi ya Oke sampai sini dulu Ada yang mau di-share nggak Mas Panji Iya Pak Ali Ada yang mau tanya Kalau nggak lanjut ya Oh ini ada Kang Hari Raise hand Pak Hari Oke Mas Pak Hari Pak Hari Pak Nanti mau nanya Raise hand Gimana Namanya Pak Hari 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 Hari-hari sedunia Hari-hari sedunia Pak Hari Puntan Yang barusan dong Yang ini Yang apa Tadi ada satu Slide yang Cepat banget Untuk ke in-house Supaya dapat Batch panjang Kalau nggak salah tulisannya Tadi Nanti tolong dibahas ya Oke 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 Thank you Nah Nah Ini Hous-in-house Ya teman-teman Ini kan ya Mas Hari ya Iya betul Iya Long badge Jadi Kalau kita Lepas saja Trainingnya Misalnya Berupa Kayak Sekarang ini Itu nggak mungkin Dapat badge panjang Karena mereka bisa Kopi Bisa bagi Jadi biasanya Harus dikombinasi Misalnya dengan Break out room Diskusi Ada diskusinya Atau Ada semacam Assessment Nah gitu Mas Hari Jadi Pak Kita nggak bisa nih Pas besar Dari 120 Karena nanti di kelas Kita ada Aktifitas Diskusi Di kelas Kita ada Assessment Kita berikan testnya Walaupun dengan Mungkin disiapkan Dengan Apa ya Software Misalnya contoh Ada teman yang nanya Ini kalau saya punya Seperti ini gimana Jadi beliau Pengen bikin training Dengan Pengen mengetahui Value pribadi orang Itu paling dominan apa Mau nggak mau Kan 56 kartu Itu dibagikan Nah kartu itu Dimodifikasi Menjadi halaman Di website Jadi linknya Dibagi Mereka bisa Milih 5 itu Kemudian Dianalisa Didiskusikan Kenapa kamu Milih itu Prosesnya Seperti apa Pada saat Kamu ambil Keputusan Kira-kira Aktifitas-aktifitas Itu yang Kita bisa Buat Alasan Untuk Tidak bisa Kelasnya 200 orang Pak Atau mungkin Kolosal pertama Tapi nanti Di kelas-kelas kecil Harus ada Bahkan Adik Dimodifikasi Bahwa Kelas besarnya Itu online Kemudian Dia datang ke kantornya Untuk 5 Jadi 5-10 gitu Dengan Apa Face shield Pakai masker Walaupun Ngajar Pakai masker Terus Tidak mati Teman-teman Kita Biasa Seharinya Tidak apa Tapi Satu jam Pengap Pakai masker Pakai Face shield Itu Suaranya Masuk ke kuping Kita Pantah Aduh Kemeng banget Jadi setiap Satu jam Tarik nafas dulu Buka dulu Jadi Memang Memang Tidak nyaman Terus Dari sisi komunikasi Ekspresi kita Senyum Tawa Itu Ketutup masker Itu gak enak banget Saya termasuk Agak mati gaya Humor saya gak Panah jalan Di masker itu Suara saya denger Tapi ekspresinya Kayak Aduh Ini kayak Anjing di Bronsong gitu Sekarang aja Contoh ya Kalau kita bikin humor Saya cuman lihat wajah Mas Jabil Tertawa Suaranya gak ada Padahal Energy trainer itu Ada di audiens Ketika audiensnya Feedbacknya gak nyampe Kan kita Itu Kita emes tuh Jadi Kadang-kadang Kalau kelas kecil Kita bisa unmute ya Teman-teman Kalau pengen unmute Usahakan pakai headset Jadi tidak feedback Atau echoing kan Jadi itu lebih Lebih menarik Gitu mas Hari Ada yang keluar mas Hari Nah Atur nohun Siap Thank you Termasuk hati-hati Dengan jebakan Jumlah peserta besar Jadi Di dunia Misalnya di social media itu Orang Sadar gak sadar Itu akan memamerkan Pesertanya yang besar Seribu Dua ribu Itu kan jebakan Buat kita Kalau di korporasi Yang harusnya kita Dapat 10 badge Dapat 1 badge Selesai Kalau zaman offline Harusnya dapat 20 x 10 Misalnya 200 juta Jadi mendapat 20 juta Atau kalau mau dimahalin Karena banyak peserta 40 Secara bisnis Jadi agak Ini ya Ada ganggu Makanya ini jebakan Sebenarnya Kalau untuk Gaya-gayaan sih Oke Wah pesertanya 10 ribu Tapi sekali pukul Habis itu Market habis Siap Makasih Pak Terima kasih Ada lagi mas Padahal hari Silahkan teman-teman semua Kalau ada yang mau bertanya Boleh Reset Atau Langsung Unmute Dan info Sekarang kita lanjutkan Sesi mata Oke Gak apa-apa Oke lanjut ya Lanjut dulu aja Pak Hari Kalau kira-kira penasaran Stop aja Gak apa-apa Nah Dalam membangun konten Untuk Era New normal Beberapa punya kemiripan Nah ya Namun Kalau Dibilang sini kan Biasanya Satisfaction Di kelas Di kelas Kalau offline Gampang Kalau offline Agak sulit nih